Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mendaftar Biasiswa STI Putra Bangsa melalui laman Sistem Informasi Akademik atau biasa dikenal dengan Sistem Siakat. Jadi, untuk teman-teman yang berkeinginan mendaftar Biasiswa, simak video ini dengan baik ya. Langkah pertama adalah dengan cara klik link sia.stiputrabangsa.ac.id Kemudian, silakan login menggunakan username dan password masing-masing. Setelah masuk di akun silakan, pastikan teman-teman semua telah melengkapi isian biodata masing-masing yang diisi melalui menu pengaturan pengguna dan pilih profil mahasiswa. Sebab, jika biodata tersebut belum lengkap, maka teman-teman tidak dapat menuju ke langkah selanjutnya. Jika semua biodata telah lengkap, maka teman-teman bisa langsung mendaftar Biasiswa dengan cara klik menu Biasiswa di pocok kanan layar. Kemudian, pilih pendaftaran Biasiswa. Setelah itu, klik menu Tambah daftar Biasiswa di pocok kiri layar. Lengkapi formulir pendaftaran tersebut mulai dari data profil mahasiswa sampai data kondisi rumah sesuai dengan apa adanya. Jika semua telah terisi, klik Simpan. Setelah mengisi formulir mahasiswa, teman-teman harus juga melengkapi persyaratan beberapa e-dokumen, yaitu dengan cara klik menu Edit dan lengkapi e-dokumen. Upload semua lampiran e-dokumen yang disyaratkan, mulai dari foto dapur hingga surat kematian. Surat kematian ini diperbentukkan bagi teman-teman yang mendaftar Biasiswa Yatim dan Yatim Piatu. Untuk format panya, bisa berupa PBN, CP, dan PNK, di mana ukuran panya tidak melebihi dari 2 MB. Lakukan proses penguploadan ini hingga semua data terpenuhi. Jika semua sudah selesai, teman-teman bisa cek kembali pendaftaran Biasiswa dengan cara yang sama, yaitu klik menu Biasiswa dan klik pendaftaran Biasiswa. Apabila semua proses telah selesai, teman-teman bisa logout dengan cara klik menu logout di sebelah kiri layar. Sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.